Dimulainya pemilihan pendahuluan di negara bagian Iowa semakin memanaskan kampanye Pilpres Amerika Serikat 2016. Pro dan kontra dari berbagai supporter, para capres terus mewarnai halaman media masa khususnya yang berkaitan dengan isu imigrasi. Salah satu kandidat yang paling disorot mengenai hal ini adalah kontestan Partai Republik, Donald Trump. Selama ini Donald Trump terkenal dengan sentimen anti-imigran misalnya ketika ia menyamaratakan pendatang asal Meksiko dengan penjahat dan pemerkosa. Meski demikian, Christian Martinez, warga Amerika keturunan El Salvador, menganggap Trump punya rekam jejak yang baik terkait dengan keberagaman bangsa. Pola jumlah pemilih keturunan imigran pada Pilpres tahun 2016 ini pun terlihat ada sedikit perubahan. Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan oleh Pew Research Center, jumlah pemilih khususnya mereka yang keturunan Amerika Latin telah meningkat dari 7,7 juta di tahun 1988 menjadi 27,3 juta di tahun 2016 atau sekitar 11,9 persen. Angka ini dianggap hampir melampaui jumlah pemilih keturunan Afrika Amerika yang berada pada angka 12,4 persen. Aktivis pemerhati imigrasi Daniel Altschouler menyatakan retorika anti-imigran dan minoritas dalam kampanye kali ini lebih sengit dibanding Pilpres sebelumnya. Secara umum kandidat Partai Demokrat mendapat lebih banyak dukungan dari minoritas termasuk kaum imigran asal Amerika Latin. Dari Washington DC, Tim Liputan VOA.